Gak boleh, maksudnya kamu boleh bekar di entertainer tapi gak boleh punya pasangan entertainer Udah diwantar lagi, kita gak berhak menentukan pilihan, gak mau punya doain kayak apa Gak ada orang yang mau nukerin kebagian rumah tangganya dengan uang segitu Maksudnya itu terlalu murah sih harga ini, kalo kita mau nukerin kebagian rumah tangga kita ya dengan harga segitu Menurut aku sih murah, tapi ya karena dia juga sudah menukar keutuhan rumah tangga dan kebagian anak-anak dengan harga yang murah Ya aku harus tebus itu ya dengan harga yang segitu, menurut aku itu harga yang pantas Ya orang mau harus nikah dulu, dulu mau orang Ya gak apa-apa sih kalo dia mau bersedia jadi wali nikah Karena emang dari keluarga ngelarang, gak boleh Maksudnya kamu boleh bekar di entertainer tapi gak boleh punya pasangan entertainer Udah diwanti-wanti Tau kalo itu kan, kalo sekarang udah gede, bukan anak-anak lagi Kita bisa berhak menentukan pilihan, gak mau doain kayak apa Cuman ya tadi kriterianya yang udah aku sebutin tadi Jadi mau dia dari kalangan manek yang penting masuk kriterian Cita-citaku banyak, belum alam tapi yang jelas adalah Insya Allah ke depan ada proyek Udah bareng anak-anak? Ya amin, ada proyek juga bareng Karena kan kita posisi waktu itu masih muda Ya kan, belum banyak pengalaman Terus kayak, aku tipi-tipi yang kalo misalnya jelarang tuh harus dijelasin alasannya apa That's why aku nerapin parenting aku ke anak-anak Kalo aku ngelarang, aku pasti jelasin ya Tau gak kena kalo ngelarang? Karena begini, gini, gini Jadi mereka tuh, walaupun masih kecil mereka juga berhak dapat penjelasan gitu Supaya apa? Supaya rasa keingintahuan mereka tuh setidaknya berkurang Mereka gak nyari tau sendiri, kejadian dulu baru mereka nyesel Nah itu kan kekurangannya orang tua-orang tua jaman dulu Ya kalo ngasih tau tuh ya udah, ngelarang-ngelarang aja Abis itu gak dijelasin apa alasannya Jadi, itu yang membuat banyak orang-orang akhirnya lebih milih untuk ngalamin dulu Nyesel kemudian Gak nyesel juga sih Karena segala sesuatu yang berjadi dalam hidup kita ini sudah Allah Sudah Allah rencanakan, sudah Allah takdirkan gitu Dari sebelum langit dan dulu Ya, gak juga sih Karena Kalo Allah udah menakdirkan aku untuk ngalamin dulu nih coba nuduk kayak gini Mau aku dengan siapapun pasti akan nunggu muntah Harus ngalamin kayak gini Mau di amusisi, mau di pusah, mau di apa Pokoknya akan ngalamin seperti ini dulu gitu Ya aku gak tau Yang jelas ya kita harus berbaik sangka sama Allah Mungkin tujuan Allah adalah untuk mengangkat derajat aku Mengangkat derajat keimanan Aku yang penting Tugas aku sebagai orang tua adalah Untuk fasilitasi mereka Supaya mereka bisa menjadi Bentuk cosok terbaik Menurut versinya mereka Pokoknya versi terbaik diri mereka Sesuai dengan keridoan Allah Udah itu aja Jadi kalo misalkan kita udah Sebagai orang tua udah tanamin fondasi yang baik-baik secara agamanya Kemudian secara Kecerdasan mereka gitu Kewawasan mereka duniawinya udah cukup Yaudah sisanya itu biar mereka sendiri yang memfilterisasi Besok seperti apa yang sepantesnya buat mereka gitu Terima kasih Terima kasih Terima kasih